Hai nah mari kita praktek langsung saja materi pertama yaitu digital output pada arduino terdapat 13 digital output yaitu pin 0 sampai dengan pin 13 nah ini adalah pin digital input dan output namanya saja digital IO berarti pada pin tersebut bisa dijadikan sebagai pin input atau masukan bisa juga sebagai pin output atau keluaran nah yang dimaksud dengan digital input yaitu memasukkan data dari luar jadi misalkan nanti ada gangguan dari luar ada tombol atau sensor inframerah sensor digital nah nanti masuk di sini nah itu kalau kita menggunakan pin sebagai input sedangkan kalau kita gunakan sebagai output atau keluaran maka nanti pin ini akan mengeluarkan data apakah isinya 5 volt atau 0 volt nah itu terserah pemrogramnya sendiri programmernya oke langsung saja yang pertama inisialisasi fungsi pin IO nah disini ada pin mode pin pin mode yang pertama pin ini kita sesuaikan nomor pinnya yaitu pin 0 sampai dengan pin 13 disini nah atau pin A0 sampai dengan pin A5 ini nah pada prinsipnya untuk A0 sampai dengan A5 ini sebagai analog input input tetapi bisa kita fungsikan sebagai digital input dan output Oke untuk sekarang kita fokuskan pada pin 0 sampai dengan pin 13 nah berikutnya mode modenya ini kita pilih apakah sebagai input atau sebagai output selanjutnya Hai selanjutnya untuk menulis atau mengeluarkan data digital dengan perintah digital write pin-pin yang akan kita keluarkan contoh saja misalkan ini pada pin modenya ini kita isi 13 kemudian modenya kita menggunakan output berarti nanti disini di digital write kita isi pinnya adalah pin 13 sama sama dengan dengan pin modenya tadi kemudian value yaitu adalah output yang akan kita keluarkan apakah high atau low nah misalkan kita isi high atau pada pin 13 mengeluarkan tegangan 5 volt maka cukup kita tulis digital write di digital write 13 koma high atau bisa juga kita tulis angka 1 jadi untuk value ini pilihan apakah kita isi high atau 1 atau bisa juga kita isi low atau 0 selanjutnya program 1 menghidupkan led di pin 13 pada bot arduino nah kita lihat disini ada led nah led ini terhubung dengan kaki 13 pada arduino nah rangkaiannya seperti ini pin 13 jadi untuk menghidupkan led pada pin 13 tersebut cukup kita kasih logika high pada pin 13 karena sudah terhubung dengan ground oke kita langsung saja buat program pertama menghidupkan led di pin 13 pada bot arduino oke terlebih dahulu kita buka arduino nya langsung kita ketik saja program pertama disini nah setelah selesai kita ketik kemudian kita save saja kita simpan di bebas ya kita simpan di bebas ya di D aja sempat folder nah kemudian kita kasih nama file-nya bebas misal misal led 1 kemudian di save nah setelah selesai kita save selanjutnya kita compile dengan klik verifikasi ini oke nggak ada error selanjutnya kita upload sebetulnya kita cukup dengan upload nanti juga sudah termasuk compile jadi untuk berikutnya kita nggak perlu klik compile ini langsung kita upload saja nggak masalah oke kita lihat hasilnya sebagai berikut mari kita bahas program pertama yaitu menghidupkan led di pin 13 pada bot arduino yang pertama disini ini ada slash 2 ini adalah sebuah komentar sifatnya sebagai penjelas saja jadi ini ketika kita compile tidak akan mempengaruhi program berikutnya file setup nah ini adalah program inisialisasi hanya selanjutnya ada satu perintah dalam inisialisasi berikutnya pin 13 berfungsi sebagai output nah dengan perintah pin mode tadi 13 nah ini adalah pin yang kita gunakan pin 13 sedangkan output adalah pin 13 dipungsikan sebagai output selanjutnya file loop nah ini adalah program utama kalau yang atas tadi adalah untuk inisialisasi apakah pin tersebut sebagai input atau output kemudian program berikutnya file loop itu adalah program utamanya nah contohnya disini digital rate 13 high nah artinya pada pin 13 itu mengeluarkan logika high sehingga led menyala hasilnya sebagai berikut nah disini led 13 menyala oke berikutnya langsung ke program 2 saja yaitu 2 saja yaitu led berkedip nah ini sangat sederhana sekali ini masih sama seperti yang tadi jadi ini pinnya kita menggunakan pin 13 lednya di led bawaan Arduino kemudian untuk programnya sendiri pertama digital rate 13 koma low artinya led dimatikan nah kemudian ditunda lagi dalam waktu satu detik ketika selesai dari delay ini maka kembali lagi ke atas yaitu digital rate 13 high sehingga lednya dinyalakan lagi kemudian led dimatikan lagi dalam waktu satu detik kembali lagi ke atas led dinyalakan dalam waktu satu detik kemudian dimatikan dalam satu detik dan seterusnya sehingga led nyala mati nyala mati dalam waktu satu detik nyala matinya untuk hasilnya sebagai berikut oke itu sangat sederhana sekali untuk program kedua berikutnya kita ke program tiga yaitu kontrol 8 led nah tapi sebelumnya kita koneksikan dulu led dengan jumper pada pin 234 sampai dengan 9 selanjutnya kita siapkan hardware nya dulu pertama kita hubungkan VCC dan ground dari Arduino dengan plus dan ground pada konektor 1 Master Micro Arduino versi 2 konektor 1 Master Micro Arduino versi 2 berikutnya kita hubungkan pin 2 sampai dengan pin ke 9 pada Arduino dengan konektor 6 pada Master Micro Arduino versi 2 seperti gambar berikut ini selanjutnya kita bahas saja program ketiga yaitu kontrol 8 led nah yang pertama disini void setup pada pin 2 sampai dengan pin 9 itu kita jadikan sebagai pin output selanjutnya selanjutnya program utama void loop disini pada pin 2 itu kita beri logika 0 kita isi 0 sehingga led 1 padam berikutnya pada pin ketiga led itu kita nyalakan dan berikutnya pin 4 kita nyalakan sehingga led pada led 3 lednya mati selanjutnya led 4 itu kita nyalakan dan seterusnya 0 1 0 1 sehingga led padam menyala padam menyala padam menyala padam menyala padam menyala oke hasilnya oke hasilnya sebagai berikut ini nah bisa kita lihat disini led 1 padam led kedua nyala led ketiga padam dan seterusnya cukup mudah toh oke berikutnya langsung saja kita bahas program keempat yaitu led berjalan baik kita bahas saja program keempat yaitu led berjalan masih sama disini kita menggunakan pin dari pin 2 sampai dengan pin 9 yang terhubung dengan led selanjutnya pada program utama kita hidupkan dulu led 1 nah led 1 menyala kemudian kita kasih penundaan 1 detik berikutnya led 1 tadi dimatikan dan dilanjutkan led kedua menyala kemudian ditunda dalam 1 detik berikutnya led 2 dipadamkan led 3 dinyalakan untuk yang berikutnya led 3 dipadamkan led keempat dinyalakan dan seterusnya sehingga led kelihatan berjalan dengan waktu 1 detik perpindahan dari led 1 ke led yang berikutnya hasilnya bisa dilihat di video berikut ini selamat menikmati berikutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih